Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fanayus Bila diamati di Youtube, kebanyakan Youtuber Malaysia membuat konten tentang hiburan, musik, komedi, politik, reaksion, dan sosial Memang sulit didapati Youtuber Malaysia yang membuat video perbandingan tentang suatu hal dengan negara lain Channel video yang membuat perbandingan dengan Malaysia memang dulu sempat marak, berjaya, meraih banyak view Tapi itu sifatnya hanya temporer musiman saja Karena mungkin penonton yang kebanyakan orang muda mudah kepo penasaran Pun itu akhirnya mereka jadi pusan Dan lagi pula video perbandingan semacam itu kebanyakan hanya memicu kontroversi dan provokasi adu domba Youtuber Malaysia nampaknya memang tidak tertarik dan haram membuat video perbandingan semacam itu Mungkin karena orang Malaysia lebih suka fokus pada pekerjaan untuk membina kemajuan negaranya sendiri Sehingga merasa tak punya waktu lagi untuk membuat video perbandingan Memang kesannya jadi agak kurang pedulian pada negara lain Tapi sikap itu ternyata positif untuk membuat lebih memfokuskan segala energi pikiran dan waktu Untuk menciptakan daya dan kreasi demi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara sendiri Menurut admin dunia Fana News Membuat perbandingan itu bisa berdampak positif dan negatif Tergantung dari sudut mana memandangnya Bila dari sudut pandang negatif Memang membuat perbandingan dengan mencari kelebihan dan kekurangan orang lain Akan membuat energi pikiran dan spiritual akan menjadi lebih cepat terkuras Karena bila salah menyikapi akan menimbulkan rasa sombong ujub ria Bila merasa lebih munggul Lalu bila merasa kalah akan membuat iri dengki rendah diri Dan menurunkan semangat daya juang Dari dampak negatif perbandingan itu akan terus mudah menimbulkan rasa waswas setan yang akan meniup api negatif Lalu menjadi membesar membakar hati yang penuh semak belukar rasa negatif Karena pada dasarnya setan hanya bisa meniup api agar membesar Sedangkan api itu pemicunya dari dalam diri kita sendiri Yang lalai dari mengingat Allah Sebaliknya membuat perbandingan dengan orang yang lebih berjaya Bisa disikapi secara positif Maksud saya sebaliknya dengan membuat perbandingan dengan orang yang lebih berjaya Bila disikapi secara positif akan membuat hidup lebih bergairah semangat Karena kejayaan orang itu bisa kita jadikan inspirasi dan motivasi Untuk kita pelajari bagaimana cara mereka berjuang menjadi berjaya Sehingga membuat kita menjadi lebih terpacu belajar dan bekerja Lebih kiat untuk lebih maju lagi Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda